Ternyata banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat dengan negara tujuan terbanyak didatangi adalah Malaysia. Nah lantas apa kata warga akan hal ini? Kita akan bergabung dengan Jurnalis Metro TV Rona Marina dalam segmen Warga Bicara. Selamat pagi Rona. Jadi bagaimana komentar warga terkait dengan banyaknya warga Indonesia yang lebih memilih untuk berobat di Malaysia? Ya baik di zaman yang semakin maju ini tentu saja semuanya juga semakin canggih begitu ya. Dan kita sebagai warga negara ini pasti dihadapkan dengan berbagai macam pilihan termasuk pilihan untuk menjaga kesehatan maupun pilihan untuk berobat begitu. Nah tadi kami sudah mewawancarai beberapa orang di mana saat ini kami sudah berada di sekitar taman yang ada di wilayah Kebonjuruk, Jakarta Barat. Di mana tadi kami berbincang dengan masyarakat terkait dengan seperti apa dan juga sejauh apa mereka melihat terkait dengan biaya pengobatan yang ada di Indonesia yang bagi mereka ini apakah mahal atau tidak begitu. Dan berikut adalah pernyataan dari masyarakat yang sudah kami rekam beberapa menit yang lalu. Kalau untuk biaya-biaya seperti penyakit-penyakit yang parah atau gimana ya mungkin mahal banget ya. Apalagi tidak ada PJS atau biaya sendiri ya. Nah Bu melihat kayak misalkan di Indonesia biaya untuk berobat misalkan penyakit turonis kayak kanker gitu. Itu tuh bisa sampai 600 juta sedangkan di negara lain, negara tetangga itu tuh cuma di bawah 100 juta. Itu tanggapan sebagai warga gimana sih Bu melihat hal kayak gini? Sepertinya sih memang seperti itu ya. Karena apa? Mungkin obat-obatannya itu diambil dari luar negeri. Mungkin kayak misalkan nih obat apa yang termahal, kan itu perlu biaya ongkos, biaya pengiriman, dan segala macam. Tahun ini nganterin almarhumah ibu dan dia penyakit ginjal itu lumayan banget sih. Kalau memang pengobatannya secara biaya pribadi ya. Tapi kalau misalnya BPJS itu ngebantu banget sih. Tapi memang proseduralnya sangat-sangat ribet dan ya memakan waktu yang cukup rumit juga sih lama gitu. Cuman kalau BPJS itu agak dipersulit. Kadang prosesnya ada dilempar-lempar dengan cukup lama. Nah, melihat dari negara lain ya Bu ya, itu kayak misalkan penyakit kanker itu tuh biaya pengobatan keseluruhan sampai rawat inapnya aja tuh di bawah 100 juta. Sedangkan di Indonesia nih bisa sampai 600 juta berkali-kali lipatnya gitu. Tanggapan dari warga melihat kayak hal kayak gini gimana? Mungkin di Indonesia pajaknya mahal jadi berobatnya mahal kali ya dibandingkan di Malaysia pajaknya lebih murah jadi mungkin berobatnya juga lebih murah. Nah, itu tadi adalah tanggapan dari masyarakat terkait dengan seperti apa mereka melihat biaya pengobatan yang ada di Indonesia. Terutama untuk penyakit-penyakit kronis seperti kanker dan juga ginjal misalnya. Yang mana masyarakat kelas menengah ke bawah ini justru merasa keberatan begitu ya. Terkait dengan sistemnya yang rumit dan juga suka diperlama begitu. Nah, dan berikut akan saya jabarkan sedikit mengenai seperti apa sebetulnya dan mengapa alasan warga negara Indonesia ini memilih untuk berobat di luar negeri. Yang pertama adalah terkait dengan biaya yang lebih terjangkau. Di mana seperti contohnya saja di negara tetangga seperti Malaysia, ini sistem pengobatannya sudah diatur ketat oleh Kementerian Kesehatannya melalui Sistem Private Healthcare and Facility Services Act dari tahun 1998. Yang mana ini bahkan negara Malaysia ini tidak memungut pajak atau nol pajak untuk masyarakatnya ya ingin berobat. Jadi rumah sakit ini bisa menekan secara maksimal terkait dengan berapa biaya pengobatan yang harus dibayarkan oleh warganya. Kemudian yang kedua ini mengenai teknologinya yang semakin canggih. Di mana seperti negara Malaysia ini untuk pengobatan ini bisa satu hari ini langsung selesai dan terlihat hasilnya. Dan kemudian ada juga sistem one day care. Yang dinilai ini lebih efisien dan juga lebih efektif. Kemudian yang lainnya ini adalah terkait dengan harga obat yang terbilang bisa lebih terjangkau di Malaysia. Dan di Indonesia ini harga obatnya bisa lima kali lipat lebih mahal. Kemudian alasan mengapa warga Indonesia ini lebih banyak yang ingin berobat ke luar negeri. Ini juga didukung oleh pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin yang menyatakan memang harga pengobatan di Indonesia ini ada sekitar tiga hingga lima kali lipatnya dibandingkan negara Malaysia. Kemudian juga untuk contoh kasusnya seperti tahun 2023. Ini ada sebanyak satu juta warga negara Indonesia ini yang berobat ke luar negeri. Dan ini artinya Indonesia ini kehilangan sekitar 170 triliun rupiah. Dan tujuan dari warga Indonesia yang ingin berobat ke luar negeri ini adalah negara-negara seperti negara Malaysia, Singapura, Jepang, hingga Amerika Serikat. Dan hal ini pun juga sudah didukung oleh pernyataan dari Ketua Umum PBID Adib Kumaidi yang menyatakan bahwa tidak hanya kemudahan terkait dengan operasionalnya saja namun juga transportasi hingga pelayanan dari dokternya. Kemudian ada juga pernyataan dari seorang pengguna sosial media di TikTok yang menyatakan bahwa pengobatan di Malaysia itu di bawah 100 juta. Sedangkan untuk di Indonesia pengobatan seperti penyakit kanker ini sekitar 600 juta rupiah. Dan hal tersebut juga terbilang fantastis begitu ya. Kemudian untuk layanan kesehatan yang paling banyak diakses ini adalah seperti pengobatan kanker, kemudian bedah atau operasi, kemudian kesehatan reproduksi dan juga KIA. Dan memang hal tersebut juga perlu menjadi catatan di Indonesia karena memang Indonesia masih memiliki tiga sumber masalah terkait dengan pelayanan kesehatannya. Yaitu seperti infrastruktur, kemudian masalah distribusi, hingga masalah pendanaan. Demikian, kembali ke studio.